Sebuah kapal kargo milik Amerika Serikat dihantam rudal di lepas pantai Yaman pada Senin 15 Januari 2024. Militan Houthi Yaman telah mengonfirmasi bahwa rudal itu diluncurkan oleh kelompoknya. Juru bicara Houthi Jendral Yahya Sare mengatakan serangan terhadap kapal milik Amerika akurat dan tepat sasaran. Menurutnya, serangan itu merupakan balasan atas agresi yang dilancarkan Amerika dan Inggris di Yaman pekan lalu. Jendral Yahya menegaskan bahwa Houthi akan selalu membela Palestina dan menargetkan entitas yang berhubungan dengan Siodis. Sementara itu, Amerika juga telah membenarkan bahwa kapal kargo miliknya terkena rudal saat melintasi Teluk Aden. Komando Pusat Amerika atau SENCO menyebut kapal Gibraltar Eagle mengalami kerusakan setelah dihantam rudal. Meski begitu, seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan. Sebelumnya, pada Kamis 11 Januari 2024, Amerika dan Inggris menyerang posisi Houthi Diamant. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!